Sudah hadir bersama saya di studio CNBC Indonesia, Lina Yunita, Passive Income Strategist and Entrepreneur. Halo Malina, apa kabar? Ini udah demam mudik, bentar lagi mau pada mudik. Persiapannya sih udah, kalau untuk mudik beli tiket segala masyarakat sih udah dipersiapkan ya. Kita bahasnya sebenarnya lebih ke pasca mudiknya. Mungkin sekarang kita kasih gambaran sih hal-hal apa sih yang biasanya ini yang menjadi fokus ketika kita mau mudik? Biasanya kalau fokus mau mudik itu jangan sampai kita itu cuma mau, ibaratnya kayak secara psikologis itu kita mau gaya ya. Padahal nggak ada daya. Jadi nantinya akan efek domino efeknya ke belakang itu lebih parah. Jadi malah nggak karu-karuan gitu. Tapi biasanya memang itu agak-agak berapa ya, saling bersinambungan tuh daya dan gaya ini ya. Karena kalau mau mudik biasanya harus gaya. Nah biasanya tingkat konsumsi lebih tinggi dan biasanya juga lebih banyak pengeluaran di sana ya. Ini sebetulnya kalau mau di traceback lagi ke belakang, itu kan sebetulnya kalau cycle seperti ini kan terjadi setiap tahun. Setiap tahun, benar. Oke lah kalau misalnya tahun kemarin sudah nggak bisa merencanakan dengan baik, tahun ini harus bisa merencanakan. Jadi setelah pulang nanti, ini kan kita ngomong pasca ya. Nah pasca berarti kita harus cek nanti pulang itu mau nggak mau, jangan denial. Harus hitung semuanya, penghasilannya itu, sorry penghasilan, pengeluarannya itu berapa aja. Jadi jangan denial misalnya orang, ah nggak mau mikir, nggak mau ini, nggak mau stress gitu ya. Jadi dia nggak mau ngitung sama sekali. Nah itu nggak boleh gitu. Harus dihitung benar-benar berapa sih dia, benar-benar actualnya itu berapa. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Pion Business.